Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhenti kembali di mata kuliah Culture of Healing Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat Kali ini kita membahas kaitannya healing dengan ideologi Namun sebelum kita mulai perkuliahan Culture of Healing ini Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Baik, di mata kuliah ini setelah kita kemarin membahas tentang Beberapa teknik, beberapa cara untuk melakukan healing Di sini kita juga salah satu teknik yang digunakan ketika healing itu adalah Teknik ideologi atau menggunakan kemampuan kognitif kita Dalam menyikapi atau memaknai musibah, memaknai penyakit Sehingga pemaknaan yang baik, pemaknaan yang positif itu bisa menjadi sebuah terapi tersendiri Bisa menjadi sebuah healing tersendiri Seperti apa itu maksudnya Misalnya kalau kita bertemu Berkunjung ke tempat pengobatan alternatif Ke Kiai atau semacamnya Atau kalau suatu saat kalian sudah menjadi tokoh Menjadi orang yang didatangi orang-orang untuk berobat Nah ini ada beberapa teknik assessment yang bisa dilakukan Misalnya ada orang yang mengeluh sakit ini, sakit itu Atau mengeluh hidupnya susah, rezekinya seret Dan sebagainya Dan sebagainya Pokoknya mengadukan ke penderitaannya Nah tokoh terapisnya itu Bisa melakukan assessment dengan tiga cara Yang pertama Menjustifikasi kesehatannya secara alami Maksudnya Mungkin ditanya Apakah sering makan makanan yang tidak sehat Sering makan sesuatu yang berlebihan Atau sering makan sesuatu yang junk food Sesuatu yang Pokoknya secara medis, secara kesehatan Itu tidak bisa dikonsumsi Nah itu bisa menjadi assessment untuk mengatakan Oh kamu sakit seperti ini Gara-gara kamu habis makan ini, habis makan itu Nah itu satu untuk assessment yang bisa dilakukan Yaitu faktor gaya hidup Makannya atau minumnya yang tidak sehat Tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya Kemudian yang kedua Mengkonsumsi atau melakukan perkara-perkara yang haram Yang dilarang oleh agama Nah ini juga bisa menjadi jalan assessment Misalnya ada orang yang sakit mata Misalnya kemudian terapisnya nanya Apakah kamu matanya habis digunakan Untuk melihat sesuatu yang haram-haram Mungkin itu sebabnya Atau sakit mulut, sakit gigi, sakit tenggorokan Apakah mulutnya habis digunakan Untuk mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Yang melanggar agama Untuk fitnah, untuk berbohong dan sebagainya Nah itu bisa menjadi jalan assessment juga Bahwa oh kamu sakit seperti ini Gara-gara melakukan perkara haram seperti ini Atau habis makan barang haram Kemudian etika Etika ini kaitannya dengan sosial Misalnya ada orang kok rezekinya susah Oh apakah kamu mungkin kurang silaturahim Seperti itu Atau dia menderita penyakit yang non-medis Dia menderita disantet atau semacamnya Ditanya apakah kamu punya musuh Mungkin kenapa kamu bisa punya musuh Sebabnya apa diselesaikan Nah itu kaitannya dengan etika Jadi dari mana asal penyakit itu Terapis itu bisa menembak dari tiga ini Kalau kalian suatu saat mungkin juga menjadi tokoh Seperti itu yang didatangi orang-orang untuk Minta berobat Nah karena bisa menggunakan tiga ini Cara ini Ditembak dari Bisa dari kesehatan Bisa dari halal haramnya Atau bisa dari etikanya Kemudian orang yang Sedang menderita penyakit itu Sedang mendapatkan musibah itu Itu disuruh memaknai Bahwa ini adalah ujian Ujian dari Tuhan Ujian dari Allah Ujian dari 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 Agama kita Supaya kita lebih Melihat diri kita sendiri Seperti apa itu maksudnya Misalnya Jenis ujian yang pertama itu adalah sebagai hukuman Mungkin kalau yang datang itu Pasiennya itu adalah orang yang Sering berbuat dosa Berbuat maksiat Dan sebagainya Maka penyakit atau musibah yang sedang dihadapi ini Ditasirkan sebagai sebuah hukuman Bahwa Oh ini untuk menebus kesalahan dosa-dosa Yang telah lalu Supaya Ya ini salah satu bentuk Dia memaknai Memaknai penyakitnya ini dengan positif Bahwa oh dengan sakit ini Nanti dosa-dosa aku akan Terleburkan Seperti itu Kalau tadi untuk yang orang yang Sering berbuat Kejahatan Berbuat masjid Nah kalau untuk orang yang Biasa-biasa saja agamanya Ya enggak Terlalu banyak masjid Tapi juga tidak Tidak bukan orang yang alim-alim banget Orang sedangkan orang biasa Orang awam Nah ini musibah ini dimaknai Sebagai Peringatan Peringatan Bahwa Ya ini tidak bisa diartikan Sebagai hukuman Atau punishment Tapi sebagai peringatan Jangan sampai kita kebablasan Jangan sampai kita Melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Kalau kita Melakukan hal yang Cerempat-cerempat Ya anggap saja ini Peringatan Supaya kita tidak kebablasan Supaya kita Supaya tidak melampaui batas Karena ya bagaimanapun Orang kan tidak mungkin tidak pernah Menakukan kesalahan Nah ini Peringatan ini bagi orang-orang Ya Ya itu peringatan Supaya Jangan sampai jatuh terlalu dalam Jangan sampai Kebablasan Dan supaya ingat Kepada rahmat Allah Supaya segera bertobat Supaya segera Menambah dengan Amal-amal kebaikan yang banyak Nah itu tadi Musibah untuk orang yang Alimaksyat Orang yang awam Dan sekarang ketiga Musibah untuk orang yang Yang orang alim Orang soleh Dan sebagainya Orang yang soleh pun Orang yang alim pun Pasti juga pernah Mendapatkan musibah Mendapatkan cobaan Yang tidak ada Orang yang tidak Kena cobaan Maka kalau ada orang yang soleh Orang yang alim Diberi cobaan Nah itu Jangan sampai Membuat dia berpikir Oh aku sudah soleh Sudah sering beribadah Kok masih diberi ujian Nah maka Ujian itu ditafsirkan sebagai Kenaikan derajat Bahwa Kalau kita bisa Melewati ujian ini Dengan baik Derajat kita Di sisi Allah itu Akan naik Kita akan semakin dekat Dengan Allah Semakin tinggi derajat kita Semakin berat juga Cobaannya Ibaratnya kayak Nabi Nabi itu semua Juga dapat cobaan Bahkan jauh lebih berat Daripada umat-umatnya Apalagi Umatnya seperti ini Yang Masih Sesekali melakukan dosa Pastilah tetap dapat Musibah Supaya Bukti Kecitaan dia kepada Allah Kesabaran dia Bukti bahwa dia itu Mau mendekat kepada Allah Mau untuk naik derajatnya Diangkat derajatnya oleh Allah Nah kemudian setelah Tadi Sudah Melakukan Assessment Penyebab Penyebab musibah Kemudian Memaknai musibahnya Seperti apa Nah sekarang Terapinya Terapinya itu Prinsipnya itu Ya Pasti yang pertama adalah Toba dulu Supaya Mengingat-ingat Kesalahan kita yang Telah lalu Kemudian Kita Berniat untuk Tidak mengulanginya Lagi Dan Menambalnya Dengan amal-amal Kebaikan Yang kedua adalah Dengan Bersabar Ya Menerima Dengan Dengan Ikhlas Memang ini adalah Sudah Ketentuan dari Allah Saya Mendapatkan Musibah ini Tidak perlu Melakukan denial Melakukan penolakan Bahwa Saya enggak pantas Dapat ini Harusnya Dia yang lebih jahat Yang pantas ini Jangan Jangan Seperti itu Seorang terapis Nanti akan mengajak kita Untuk bersabar Menerima Ridho Ridho terhadap Apa yang sudah Ditetapkan Yaitu mendapatkan Musibah Mendapatkan ujian Seperti itu Kalau Dia tidak ridho Ya Dia selamanya Akan Menolak Kalau dia Seperti itu Dia akan susah Untuk Untuk Apa namanya Melakukan terapi Keluar dari Musibah itu Nah Yang pertama Tadi adalah Tobat Menyadari Sumber ini Semua adalah Kesalahan kita sendiri Kemudian sabar Menerima Dengan ridho Dengan ikhlas Bahwa saya pantas Mendapatkan ini Jangan pernah merasa Tidak pantas Jangan pernah merasa Tuhan salah pilih Atau Tuhan salah Mengirimkan Cobaannya Atau apa Jangan sampai seperti itu Baru kemudian Ikhtiar Nah ikhtiar Ini Baru nanti terapis Nanti menyarankan Oh ini obatnya Adalah dengan cara Ini Coba kamu makan ini Minum ini Atau membaca Doa ini Membaca Ayat ini Dan sebagainya Dan sebagainya Nah Itu nanti akan Menambah Apa namanya Sugesti positif Supaya orang Kesembuh Jadi tiga syarat ini Jangan sampai Dihilangkan Kalau orang Sabar Menerima Dia juga Berikhtiar Sembuh Makan Minum ini Tapi tidak Tobat Masih sering melakukan Kesalahan-kesalahan Yang sebelumnya Susah untuk sembuh Atau dia sudah Tobat Menyadari kesalahannya Dia mau ikhtiar Tapi dia Tidak sabar Pengen cepat-cepat Pengen Segera mentas Dari sini Tidak terima Dapat penyakit ini Nah itu juga Tidak pas Atau Tanpa ikhtiar Itu cuma Tobat Dari kesalahan Kemudian dia sabar Menerima Tapi dia Tidak mau ikhtiar Tidak mau ikhtiar Dia pasrah saja Pasrah Apa yang Ditimpa Kalau dia sudah Terima saja Tidak ada Usaha Untuk Untuk Apa namanya Sembuh Usaha untuk keluar dari Meskipa itu Ya Dia Akan berada Di situasi itu Nah Atribusi Nah ini biasanya Ini juga Salah satu hal yang penting Ketika Seorang terapis Itu Memberikan Nasihat Memberikan Obat Memberikan resep Dan sebagainya Kamu baca ini 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 Kamu Melakukan Ini Ini Nah itu Biasanya Terapis itu juga Mengembel-embeli Memberikan atribusi Kepada Pasiennya itu Supaya melakukan Apa yang disuruh oleh Terapis itu Dengan yakin Istiqomah Dan ikhlas Yakin itu Dalam arti Yakin bahwa Ya ini Yang Obatnya Sesuai Kata terapis ini Jangan ada keraguan Sedikitpun Karena Kalau ada keraguan Ya nanti Susah untuk Berhasil Dan itu bisa Menjadi senjata Atau apa ya Alasan Excus Dari Terapis Ketika Pasien Tidak berhasil Sembuh Dari penyakitnya Misalnya Ada pasien Berobat Oh ini Kamu Obatnya Resepnya Membaca Al-Fatihah Tujuh kali Misalnya Kemudian Setelah dibaca Beberapa hari kemudian Kembali Ke terapisnya Saya sudah baca Kok gak sembuh-sembuh Mungkin kamu Kurang yakin Kamu Kamu gak yakin Kamu ragu-ragu Nah Itu bisa menjadi senjata Terapisnya Supaya Kalau ternyata Nanti gak berhasil Kemudian Istiqomah Istiqomah Dilakukan secara Kontinu Secara Konsisten Secara Istiqomah Secara Disiplin Disuruh baca Ini Sekian kali Setiap sebelum tidur Harus dibaca Jangan sampai Terlewatkan Kalau terlewatkan Nanti Sama seperti Tadi Yaitu Jadi senjatanya Terapis Kalau misalnya Ternyata gak berhasil Gak sembuh Sudah membaca Sekian kali Kemudian Soan lagi Saya sudah membaca Ini tapi Ternyata gak berhasil Nanti Ditembak Kamu Pernah bolong Enggak Mengucapkannya Atau enggak Ditembak Dari sepi Yang lain Kamu Pas Baca itu Dalam keadaan Mundur Apa enggak Sebagainya Itu biasa Menjadi Alibi Bagi Terapis Kalau Obatnya Atau Saran Resepnya Tidak manjur Kemudian Ikhlas Nah ikhlas Ini ya Apa yang disuruh Disuruh oleh terapisnya Untuk melakukan ini Atau membaca ini Dengan ikhlas Jangan sampai merasa terpaksa Jangan sampai merasa terbebani Ingat bahwa dia itu Pengen sembuh Kalau kita saja Berobat ke dokter Disuruh minum obat Ini sekian kali Bisa taat Maka kalau Berobat ke terapis Yang tradisional pun Kalau disuruh Baca Ini Harus taat Minum obat Kalau kita Pengen Sembuh Kalau tidak Nanti itu Menjadi Halibi Juga bagi terapisnya Sudah dikasih Obat Kasih Resep Kasih Nasihat Sudah dilakukan Kemudian Tidak sembuh Ketika kembali ke terapisnya Ini kenapa Terapisnya bisa menembak Nanti mungkin Kamu kurang ikhlas Kamu terpaksa Kamu terbebani Kamu belum Belum menerima Termasuk ketika nanti Terapisnya Misalnya Memberikan tarif Bayaran Ini tarifnya Biaya sekian Sekian Itu juga Kalau tidak ikhlas Itu juga susah Untuk Menyembuhkan Penyakit yang diterita Musibah Yang dialami Nah itu jadi Healing dan ideologi Seperti ini Kita Mengobati Pasien Yang Menderita Sakit Baik Menyakit fisik Non fisik Atau sedang Di Landa musibah Di landa Kesialan Misfortune Di landa Kemalangan Itu tidak dengan Teknik yang macam-macam Seperti Pertuan-peruan Seperti ini Tapi dengan Teknik ideologi Dengan Ideologi itu Menggunakan Kognitif Menggunakan Pemanaan kita Penafsiran kita Terhadap Penyakit Atau musibah Yang sedang kita alami Kalau kita bisa Penafsirkan itu dengan Baik seperti tadi Dengan positif Kita akan mudah Untuk sendok Karena kita Memaknai penyakit Dengan positif Dengan Memaknai Penyakit Atau musibah Secara positif Itu sudah Menjadi Sebuah Stimulus yang Positif Bagi diri kita Bahwa Ini Tidak buruk-buruk Amat Banyak Hikmahnya Saya Meskipun sakit Tapi saya tetap Dapat manfaat Manfaatnya apa Saya terkurangi Saya jadi Lebih rajin beribadah Penyikapan positif Seperti itu Membuat Tubuh Tidak menjadi Psikosomatis Seperti itu Sudah kita sampaikan Orang yang Khawatir Yang cemas Itu Secara Psikis Seperti itu Nanti akan Berefek kepada Fisik Fisiknya Juga akan Ikutan sakit Kalau kita Memaknai Dengan baik Mood kita Juga baik Psikis kita Baik Maka Tubuh kita pun Juga akan Ikut-ikutan Merespon Dengan baik Sehingga kita Menjadi Lebih mudah Sembuh Lebih cepat Sembuh Seperti itu Saya sampaikan Semoga ilmiah Pemanfaat Dan barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati